Intro Selamat pagi dan shalom Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 23 Juni 2023 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa Kita berdoa Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini Pagi hari ini kami bisa menghirup udara segar yang telah engkau berikan kepada kami semua Pagi hari ini Bapak, semuanya kami melanjutkan aktivitas kami Kami rindu membaca dan mendengarkan akan firman-Mu Berkatilah firman ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Alia, amin Dan di Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dari Kitab Masmur 86 Ayat 14-17 Berbunyi demikian Ya Allah, orang-orang yang angkul telah bangkit menyerang aku Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku Dan tidak mempedulikan engkau Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia Berpalinglah kepada aku dan kasihianilah aku Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan Lakukanlah kepada aku suatu tanda kebaikan Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu Bahwa engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku Amin Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tema kita pada pagi hari ini yaitu Berilah kekuatanmu Atau dalam bahasa Torajanya Beni Kamatotorami Tuttaumi Seorang pemain bola yang sangat hebat Berkesempatan mengikuti tur ke beberapa tempat bersama timnya Pada setiap daerah yang dikunjungi mereka Selalu mengadakan pertandingan persahabatan Namun si pemain hebat itu selalu bersikap sombong dan bersasangat hebat Sedangkan lawannya hanya pemain kampung yang tidak ada apa-apanya Namun di luar dugaan Para pemain kampung itu berhasil menyulitkan tim hebat itu Mereka justru dapat mencuri kemenangan dan membuat si pemain hebat dan timnya Tadi menjadi malu Daud juga merasakan hal yang dirasakan oleh pemain kampung yang diremehkan itu Para lawan Daud telah mengambil tindakan untuk mengalahkan umat Israel yang dipimpin Daud Bahkan Mereka sangat yakin dengan kekuatan mereka sehingga timbul kesombongan dalam diri mereka Dalam keadaan tersebut Daud semakin terhimpit dan terdesak Tetapi Daud tahu persis siapa yang dapat menolongnya Karena itu Ia berseru dan meminta kekuatan kepada Tuhan Tuhan yang adalah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Daud sungguh berharap akan kekuatan dari Tuhan untuk menyelamatkannya Dengan imam Ia menolong agar pertolongan Tuhan nyata dan menjadi tanda kepada para lawan bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan Dalam kehidupan ini Seringkali kita juga mengalami situasi yang terdesak dan terhimpit seperti yang dialami oleh Daud Entah itu terhimpit masalah ekonomi Terdesak dalam pekerjaan Dan usaha Bergumul dalam keluarga Dan berbagai kondisi yang menghimpit Tetapi Kita percaya bahwa Tuhan dapat memberikan pertolongan Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah aku datang Pertolonganku Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Masmur 121 ayat 1 dan 2 Amin firman Tuhan Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi Jumat 23 Juni 2023 Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita Mari kita berdoa Bapak Terima kasih atas anugerah yang engkau urikan kepada kami pada hari ini Di pagi hari ini kami bisa mendengar dan merenungkan firmanmu Berkatlah firmanmu Yang kami dengarkan pada pagi hari ini Supaya firmanmu ini bisa menjadi semangat Pagi kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih atas anugerah yang engkau urikan